Intro Masing-masing masuk ke wilayah udara Suria dan Jordania 1 F-16 terjebak di atas Damaskus Pesawat ini yang kemudian dicegat oleh 2 Su-35 dan akhirnya berhasil dipaksa mundur keluar dari wilayah udara tersebut Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Meski pemberitaan ini kemudian memanti keriuhan di lini masa Tidak ada klarifikasi dari pihak Suria, Rusia maupun Israel Hanya saja Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diwawancara oleh wartawan tiba-tiba menolak mengomentari masalah serangan udara Israel ke wilayah Suria Nampaknya ada hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak ingin ia sampaikan kepada publik Ditanya tentang dugaan keterlibatan Israel dalam wawancara Jumat pagi dengan radio Haifa itu Netanyahu berkata, saya tidak akan mengomentari satu operasi atau lainnya Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari, mungkin saja itu Angkatan Udara Belgia Ujarnya seperti dikutip dari pemberitaan Bulgarian Militeri